Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu motor baru Ini adalah mod truk Volvo Untuk muatannya ini adalah muatan travel ya disini Dan kita sedang berada di kota Malang disini Dan ini kita sedang market disini ya Selepas dari terminal Malang Dan untuk modnya ini berstatus free Bagi kalian yang berminat dengan modnya ini Silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Dan sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke langsung saja kita akan review untuk modnya ini ya Untuk lampunya dulu Lampu dekatnya seperti ini Untuk lampu dekat disini hanya menyala L-nya CC Lalu lampu jauhnya Untuk lampu jauhnya ini menyala di bagian lampu besarnya Dan disini untuk lampu hazardnya sudah menyala Yang berbentuk L ini Sain kanan Lalu sain kiri Sudah menyala dengan normal ya disini Setelah itu kita akan mengecek untuk wiper Untuk putarannya ya Untuk perputaran dari wiper disini sudah normal ya Tidak ada kendala Kita buka untuk pintu Untuk pintunya hanya membuka bagian connectnya saja Dan kita lihat untuk interiornya ini sangat detail sekali ya Untuk lekukannya terus Untuk dashboardnya ini mantep banget disini Apalagi untuk bagian sasisnya ini Mantep ya Detail sekali disini Terlihat ada mesinnya juga disitu Yang sudah 3 dimensi Lalu kita cek untuk belakangnya Untuk belakangnya disini muatan trafo Dan untuk rodanya ini berjumlah 8 ya disini Dan untuk lampu belakangnya ini Ada di bagian atas Dan disini untuk sain kiri Sain kanan sudah normal ya Begitupun juga lampu aset Lampu malamnya juga sudah normal Lampu rem Dan lampu mundurnya aman disini Ini mantep banget ya disini Kita cek untuk bagian interior Untuk di bagian interior seperti ini Ini keren banget detail banget ini Apalagi untuk tombol-tombolnya ini Lumayan lengkap ya disini Mulai tombol waver lampu Terus tombol-tombol lainnya ini Lengkap banget disini Dan juga untuk bagian interior dashboard ini Sudah menyala ya disini Seperti indikator lampu Lengkusan Ring Mundur ini sudah menyala ya Setelah itu kita akan mengecek untuk tombol animasi Untuk tombol animasi pertama disini adalah Membuka pintu bagian sopir ya Lalu untuk animasi kedua disini jungkit Dan terlihat disini untuk mesinnya sudah tiga dimensi Mantep disini Nah untuk mesinnya keren ya Untuk detailnya seperti ini Ini truknya besar banget loh Mantep ya disini Tapi disini Tananya gak ada anunya Talinya Biasanya itu ada talinya Untuk mengikat dari muatan Tetapi ini gak ada ya Atau dihasilnya seperti ini ya Lalu kita cek untuk tombol animasi ketiga Disini animasi ketiga menghilangkan dari muatannya Jadi muatannya ini kosong Karena disempan di bawah ya disini Nah itu dia Travolnya besar banget disini Lalu kita cek untuk bagian gas dan rem Untuk bagian gas disini Lumayan berat ya disini Karena ini kan memuat muatan berat ya Alias overload disini Dan untuk kecepatannya itu Paling banter Tadi saya tembus 50 km per jam ya disini Tapi untuk truk sekelas ini tuh Gak mungkin ya untuk banter-banteran Karena untuk muatannya itu Berat banget disini Dan sayangnya truk seperti ini Kalau belok itu perlu haluan yang Banyak ya Karena untuk beloknya ini agak susah disini Apalagi untuk ban belawangnya ini hanya Satu disini Dan juga untuk trailernya ini lumayan lebar Lebih lebar dari truknya sendiri Atau headrest Dan untuk tampilan di interior Seperti ini Ini mantep banget Tapi untuk kacanya itu agak putih-putih gitu Di sini apalagi untuk Trafiknya lagi padat itu Kadang itu nyebelin Karena untuk truknya ini sangat besar banget ya Kadang itu suka nyundul trafik Jadi bikin macet gitu Tapi gak apa-apa ini Truknya mantep banget ya Apalagi cocok bagi teman-teman Yang suka dengan truk muatan berat Atau overload Atau oversizing Apalagi truk Volvo itu terkenal Dengan keamanannya yang sangat tinggi Mantep ya disini Dan untuk remnya kita belum Review Untuk remnya disini standar Gak begitu Pakem-pakem amat Karena ini kan Truknya pelan ya Untuk jalannya Yang disini itu Dinyalakan untuk lampu azar Supaya untuk pengendara lain itu berhati-hati Dan disini untuk ukurannya itu cukup ringan untuk mode ini Walaupun mode-nya ini detail itu tetapi ringan Namanya salah Apalagi mode-nya ini sangat ideal sekali Dan kita berhenti disini saja Sekaligus untuk menghadiri pada video perjumpaan pada kali ini Dan bila kalian berminat dengan mode-nya ini Silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Untuk link livery-nya ini include ya Atau satu paket sama link mode-nya Jadi kalian itu tinggal langsung masuk ke Websitenya Mas Adi Iskandar ya Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan Dalam kesempatan kali ini Bila ada kekurangan atau salah atas Saya mohon maaf Saya beri syaitan channel Salam Pusik Man